Intro Ustaz, izin saya tanya Qadarullah, anak saya umur 1,5 mabut Di vonis dokter itu, cerebral palsi dan epilepsi Mungkin apa ini yang terbaik yang bisa dilakukan Dan bagaimana pandangan Ustaz terkait terapi rukian dan gajah inis Ya baik, jadi cerebral palsi ya Jadi salah satu kelainan yang berkaitan dengan otak setahu saya Jadi perkembangannya itu tidak sesuai dengan waktunya Orang itu seperti itulah Ya tentunya penyakit-penyakit berat seperti ini Saya katakan berat ya, karena biasanya itu dari lahir Umumnya diketahui, ini dia diagnosanya Jadi kita mendoakan ya, agar Allah menyembuhkan putranya Bapak InsyaAllah dan yang tidak kalah pentingnya adalah Sebaik-baik, kalau mungkin tadi pertanyaan yang kedua itu saya angkat menjadi pertanyaan pertama Atau mungkin pembahasan yang pertama Sebaik-baik pengobatan adalah pengobatan yang menggunakan Al-Quran Ya, jadi kalau ditanya bagaimana dengan rukian, sangat baik Apakah ini urusan sama jin bukan? Kan bahasa atau mungkin kalimat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah Bahwa Al-Quran itu kami jadikan sebagai penyembuh Ya, maka rutin kan sejadi bacakan Al-Quran ya Atau mungkin di rukian, ya kalau bisa Bapak yang rukian Ya, Bapak sendiri yang rukian Untuk, kita tidak pernah tahu kan Jalan kesembuhan itu Allah berikan dari mana Yang pertama Lalu yang kedua, apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki ini Kalau sudah biasanya, kalau sudah seperti ini Saya menyarankan banyak sekali ya, terapi-terapi yang bisa dikerjakan Contoh mungkin tadi kan tentunya nutrisi Ya, nutrisi berkaitan dengan tumbuh kembangnya dia Ya, itu banyak sekali Ya, produk perlebahan itu Ya, kalau memungkinkan kasih semua sama dia Kayaknya royal jelly-nya, dipolen-nya, propolis-nya, madunya, semua kasih Dan produk-produk nabawi yang disebutkan nabi Ya, itu juga diberikan Ya, entah dalam bentuk langsung suplemen Atau dalam bentuk makanan Itu juga bisa Ya, seperti haba itu Soda, kurma, zaitun Ya, itu bisa diberikan Kemudian Terapi yang lain, contohnya apa Terapi seperti massage, ya Pijetan, ya itu juga bisa dipakai Atau juga mungkin Pisioterapi juga dipakai Kemudian aku puntur, ya, tusuk jarum Itu biasa saya juga, apa itu namanya Sarankan ya kepada anak-anak seperti ini Jadi, semua optimalisasi terapi yang kita bisa lakukan, lakukan saja Ya, sepanjang tidak melanggar syariat Ya, sepanjang tidak melanggar Karena ya, sebenarnya bukan terapi itu yang memberikan kesembuhan Bukan, ya, tapi kondisi seperti ini kadang-kadang yang paling Apa itu namanya perlu kita cermati adalah Ya Allah uji kita Ya, sampai di mana batas kesabaran kita Ya, maksudnya batas kesabaran itu apa? Batas kesabaran itu maksudnya Apa ya? Kita akhirnya, ya Allah aku pasrahkan ini semua kepadamu Tapi tetap ikhtiarnya jalan, gitu, paham? Bukan, bukan aku pasrahkan terus gak ngapa-ngapain, bukan Ya, yang Allah tunggu itu itu sebenarnya Ya Allah kesembuhan anak Jadi, ya, Bapak mungkin sampaikan dalam doa Ya, sampaikan dalam doa Apa, ya berdialog dengan Allah, gitu kan Terima ujian ini, terima katakala keadaan ini, ya Sambil beri petunjuk, ya, apa yang harus aku kerjakan Nanti Allah akan bimbing, ya, seperti itu Ya, lagi-lagi sampaikan Kita tahu hadis, bukan hadis, ayat yang menyembuhkan Faizah maritu fahuwa yashfi Bahwa, kalau aku sakit, dialah menyembuhkanku Ya, maka ini jelas memberikan sebuah keyakinan untuk kita Bukan suatu bentuk pengobatan yang menyembuhkan, bukan Tapi keikhlasan kita dan kesabaran kita lah yang membuat Allah ridho Sehingga senyakit itu sembuh, gitu ya Ya, jadi kalau ditanya Nanti dari sebagian terapi itu kira-kira yang terbaik apa Semua anggap aja terbaik Lakukan saja, sepanjang tidak melanggar syariat Ya, karena banyak orang Saya pernah bertemu dengan orang Ya, masya Allah Mungkin karena, ya, bisikan setan Akhirnya mereka datang ke Gitu lah Ya, orang-orang yang tidak tahu ilmunya Ya, bahkan melanggar syariat, gitu kan Untuk mendapatkan, untuk mencari kesembuhan ini Tidak boleh Ya, jadi kita berlindung Ya, minta pada Allah agar yang jauhkan Karena dalam kondisi seperti ini tuh ya memang Setan akan sangat gencar-gencarnya Membisiki kita Ya, seperti itu Insya Allah Selamat menikmati